Jadi kalau IPKSD mau ngambil ikat sama aja, ngerampas haknya Pak Ambu, penyidupannya Pak Ambu. Halo! Buaya di sungai Guntung, wilayah Bontang menjadi perhatian banyak masyarakat dan warganet. Buaya yang sangat akrab dengan manusia itu, tiba-tiba dikabarkan telah menerkam seorang wanita. Namun untungnya wanita itu berhasil diselamatkan suaminya walaupun sempat kritis di rumah sakit. Rizka adalah buaya kesayangan Pak Ambu. Buaya Rizka ini sering menampakkan diri kepada Pak Ambu. Begitupun Pak Ambu, sering mencari Rizka di sarangnya dan memberinya makan berupa ayam. Buaya Rizka sudah dianggap oleh Pak Ambu dan keluarga seperti anaknya sendiri. Terkadang buaya ini tiba-tiba membuntuti Pak Ambu ketika pulang ke rumah. Jadi Pak Ambu biasanya juga memberi makan Rizka di depan rumah mereka bersama keluarga. Buaya Rizka akan balik ke sarangnya ketika sudah merasa kenyang. Buaya satu lagi yang sedikit mengerikan juga ada di sungai Guntung. Buaya yang memiliki kulit sedikit gelap ini dinamakan si Ompong. Si Ompong sering diusir Rizka ketika berada dekat dengan Pak Ambu. Buaya Ompong sangat ganas. Pak Ambu pernah hampir diterkam kakinya oleh buaya Ompong ketika memberinya makan ayam di depan rumahnya. Buaya Ompong memang sangat agresif. Berbeda dengan buaya Rizka yang terlihat tenang ketika berada di sekitar manusia. Saat si Rizka dituduh menerkam seorang wanita, Pak Ambu sangat sedih. Pak Ambu merasa bahwa si Rizka telah difitnah. Pak Ambu tahu persis kelakuan si Rizka. Ia sangat sayang terhadap warga termasuk Pak Ambu. Pak Ambu menjelaskan bahwa yang menerkam wanita itu buaya Ompong. Terlihat bukti ada bekas luka di tubuh buaya Ompong. Sepertinya bekas perlawanan ketika wanita itu diterkam dan diselamatkan suaminya. Sedangkan pada kulit Rizka terlihat mulus dan tidak ada bekas luka sedikitpun. Karena kejadian itu, buaya Rizka langsung diamankan di penangkaran buaya oleh BKSDA karena telah diduga menerkam seorang wanita. Kini buaya Ompong tersenyum lega karena buaya Rizka tidak ada di sungai Guntung. Mungkin buaya Ompong berharap yang selalu dikasih makan oleh Pak Ambu adalah dirinya. Buaya Rizka terlihat murung di penangkaran. Mungkin ia kecewa karena telah dipisahkan dengan papinya, yaitu Pak Ambu. Cukup menyedihkan sekali ya cerita kehidupan buaya yang berkawan dengan manusia selama 23 tahun ini. Bagaimana kalau menurut kalian tentang kisah nyata buaya-buaya ini? Berikan komentar kalian di bawah ini ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!